Intro Ratusan orang yang didominasi ibu-ibu Minggu pagi mengikuti Senam Bersama yang digelar di Cipinang, Jakarta Timur. Acara Senam Bersama tersebut juga diikuti oleh caleg DPR RI Dapil, Jakarta Timur Sondang Tiar, Deborah Tampu Bolon Wajah ceria dan penuh senyum tampak menghiasi para peserta Senam Senam yang digelar di bawah flyover Cipinang itu diikuti oleh sekitar ratusan masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, serta anak-anak Di Ritmusantara TV, Randy Muntonaro, Tampu Bolon beserta istri juga terlihat hadir mengikuti Senam caleg DPR RI nomor urut 6 Dapil, Jakarta Timur Sondang Tiar, Deborah Tampu Bolon juga nampak hadir di tengah-tengah acara Senam tersebut tampak rona senyum dan gembira menghiasi wajah Sondang mengikuti setiap gerakan yang diberikan oleh instruktur Senam dalam kesempatan tersebut Sondang mengatakan sudah saatnya bersatu membangun bangsa sehat salah satunya dengan mengikuti Senam karena dengan Senam menurutnya di dalam jiwa yang sehat ada manusia Indonesia yang bisa berkarya dan membuat lebih untuk Indonesia Sondang menambahkan manusia Indonesia yang sehat adalah modal awal untuk berkarya Bersatu membangun Indonesia sehat karena di dalam jiwa yang sehat ada manusia-manusia Indonesia yang bisa berkarya yang bisa berbuat lebih untuk Indonesia Bapak, Ibu, ada Bapak-Bapaknya juga rupanya tepuk tangan dulu dong buat Bapak-Bapak yang mencukur Bapak, Ibu yang saya hormati yang saya banggakan manusia Indonesia yang sehat merupakan modal awal buat kita boleh berkarya boleh berbuat sesuatu untuk Indonesia pertama orangnya harus sehat dulu Bapak, Ibu kalau kita mau berbuat sesuatu kalau nggak sehat dia nggak bisa beraktivitas dia tidak bisa melakukan apa yang menjadi tujuan hidupnya tujuan Bapak, Ibu di sini apa sih? sehat ya bagaimana bisa sejahtera katanya kan bagaimana bisa bekerja oleh karena itu mari jaga kesehatan melalui olahraga mari ini pesertanya nggak hanya cuma ibu-ibu ada dari kaulah muda juga nih gak kau milenial mana suaranya gak kau milenial usai mengikuti senam tanggapan, dukungan, dan pesan terlontar dari para peserta senam mereka yang mayoritas merupakan ibu-ibu berharap Sondang Tiardepora Tampu Bolon yang merupakan caleg DPR RI tersebut bisa mengadakan acara senam lebih rutin serta bisa mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan jangan lupa harkat, martabat, wanita semakin dijunjung tinggi kembali itu saja karena wanita adalah tiang negara insya Allah insya Allah ke depannya lebih bagus lagi dan semangat insya Allah menjadi pemimpin yang baik perwakilan dari ibu Sonda semoga sukses nanti ke depannya semoga jaya selalu olahraga dipermajukan lagi semangat olahraga kita semoga sukses ibu Sonda dalam acara senam bersama keluarga besar kecamatan Pulau Gadung tersebut juga dibagikan kaos serta celana training kepada para peserta senam oleh Sondang Tiardepora Tampu Bolon dari Jakarta Adi Darmawan Sasongko Nusantara TV melaporkan